Seorang siswa SMA di Kota Makassar, Sulawesi Selatan jadi korban prostitusi online yang diduga dilakukan pacarnya sendiri yang juga berstatus sebagai pelajar. Ironisnya uang tersebut digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Seorang gadis berinisial F di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban prostitusi online yang dilakukan S, pacarnya sendiri. F ditawarkan melalui aplikasi online kepada pria hidung belang seharga 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Ironisnya uang tersebut digunakan pelajar 16 tahun ini untuk berfoya-foya. Kejadian ini terungkap saat orang tua korban curiga lantaran anaknya tak pernah pulang ke rumah sejak 3 hari terakhir. Mereka kemudian mencari anaknya di media sosial. Bagaikan petir di siang bolong, orang tua korban menemukan anaknya dijual oleh pacarnya sendiri. Selanjutnya mereka menyewa seorang pria untuk menyamar sebagai pelanggan. Setelah membuat janji, pria tersebut dipertemu korban dan pacarnya di salah satu wisma di Jalan Andi Tonro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Setelah F masuk ke dalam kamar, kedua orang tua korban langsung mengamankan anaknya. Sementara kekasihnya yang sedang menunggu di luar kamar langsung diringkus aparat Polrestabes Makassar. Aparat kepolisian kemudian menyerahkan kedua anak terduga korban dan pelaku untuk dilakukan pemeriksaan intensif oleh Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, Kota Makassar. Itu orang tuanya melaporkan ke Polrestabes tetapi melihat anak ini masih dua-duanya adalah pacaran dan masih usia anak, masing-masing 16 tahun, maka Polrestabes mengarahkan dulu kepeda-kepeda untuk di assessment. Sebenarnya kasus seperti apa? Karena ini dugaan orang tuanya adalah diperdagangkan atau ditrafikin oleh pacarnya. Hingga kini korban masih menjalani pemeriksaan intensif oleh psikolog anak dan diduga mengalami trauma. Sementara terduga pelaku juga masih diperiksa intensif di rumah aman Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak, Kota Makassar.